Hai berkatu sahabat YouTube hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memasang lampu lampu ini lampu led mata ini 12V 1,5 watt merek Samsung ya pada nih pada huruf timbul nih ini huruf timbul ini sudah saya buat ini untuk hotel seperti ini kemudian juga ada jika yang biru ada juga merah ini merahnya biru dengan merah jadi pemasangannya seperti ini sampai itu baik sebentar lagi kita akan coba memperhatikannya silahkan diikuti jadi yang pertama yaitu yang kita sediakan adalah power supply power supply nya ini 12V yang saya beli itu 10A itu tergantung dari jumlah lampu yang kita pasang lampunya yaitu lampu ini power supply switching sampai YouTube ini bentuk wujudnya di supply ini ada kode 2V 10A ya ini dari AC diubah ke DC kemudian di sini juga ditunjukkan ada bautnya ada baut L ini ada baut untuk N kalau kita buka seperti ini jadi ini L N ini yang bergantung untuk ke rumah kita kalau seadanya kita pakai grounding biar aman di sini juga ada negatif-negatif-negatif positif-positif ini kita hubungkan jadi di masing-masing ini ada bautnya yang negatif ke sini positif ini tinggal dikit aja lagi nah itu penjelasan tentang supply nya nah untuk timbul sebaiknya lampu ini pagi ini led mata ini terangnya ini luar biasa harganya cuma 1800 rupiah per buah ini 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 kalau kita pesan di toko online sampai YouTube ini bentuknya seperti ini ya nanti dipotong-potong aja menggunakan cutter seperti ini potongnya inilah ini yang mau ditempel nanti ini bisa dibuka double tipnya nih pertama warna merah nampak begini kemudian ada warna hitam nah warna merah ini ke positif disupply ya positif disupply warna hitam ini ke negatif dia ada febus sama femin tinggal seperti itu kalau begitu pasang kemudian dalam pemasangan seperti ini misalnya ini huruf L ya L nah seperti ini nanti kita pasang jadi tinggal ikuti lagi di tengah-tengah aja biar tata nanti oke kemudian ini tinggal satu lagi pasti ada sebanyak tekerja ada sebanyak 1 2 3 4 5 6 6 buah lampu ini nanti diputus putus saja di bagian ini ya ini contohnya ini contoh nih contoh untuk uruh M nah M bisa pasang seperti ini ikuti jalur di tengah-tengah seperti ini nah ini putus ini nah inilah yang yang akan dihubungkan ke supply tadi nah kalau seandainya ada huruf yang terputus ini sahabat itu nah ini terputus nih ya ini kan nggak sejalur nih buatnya seperti ini nanti disambung nanti yang hitam ke hitam yang merah ke merah tinggal meluka aja lagi oke baik sekarang kita lihat bentuk hasilnya setelah kita apa kita nah ini contoh yang sudah saya pasang sampai itu dan sudah dihubungkan dengan kabel pemasangan seperti ini ini huruf E ya jadi nampaknya kabel merah kabel hitam seperti yang diterangkan tadi kemudian digabungkan hitam sama hitam merah sama merah seperti ini semuanya kemudian keluar kabel keluar kabel nah karena saya tidak ada kabel merah saya gantinya kabel biru ini sebagai merah jadi biru ini pergi ke positif hitam ini ke negatif oke kemudian ini LN ya LN ini L ini N dia dari LN ini ini pergi ke PLN nah seperti itu kalau kita colokkan dia hidup kita coba ya Nah kita tes dikenalkan punya itu cahayanya seperti itu ya Sekarang kita pasang lagi huruf itu seperti apa hasilnya setelah hasilnya seperti apa pakai terang nah ini hasil penampakannya ini kalau dibuka kertas ini nanti ini terang nih ya nanti lagi nah demikianlah cara pemasangan led mata pada huruf timbul sahabat YouTube kalau bermanfaat silahkan jangan lupa like comment and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati